dalam situasi sekarang pandemi covid itu sebenarnya kita mesti dapat informasi yang baik dan benar saya sangat sedih ketika melihat mendengar itu teman-teman muslim yang masih menganggap oh ini covid itu open mereka yasa saja itu sangat sedih jadi sekarang fakta itu memang sudah ada kalau saya yang memang profesinya di rumah sakit dan sehari-hari bertemu dengan pasien covid mungkin saya ketemu dengan pasien yang ringan itu lebih jarang di terbambang tapi bertemu dengan pasien yang sedang berat bahkan kritis lebih sering karena saya di rumah sakit dan situasi saat ini itu memang kita jadi lebih apa ya sedih itu karena sekarang kan di rumah sakit di Jogja ya Jogja, Jakarta ya Jawa Tengah itu itu lonjakan pasien covidnya luar biasa dan kasus-kasus yang berat kritis itu meningkat tajam dan sampai saat ini kan memang terapi definitifnya belum ada yang betul-betul menjamin kesuksesan terapi itu bersifat individual betul jadi pengamatan klinis dokter kemudian keputusan klinisnya harus diberikan apa ya itu sangat mempengaruhi juga tingkat keberhasilan selain juga itu kan bagian dari ikhtiar lahir ya tapi ikhtiar batin dari pasien juga sangat penting dan itu harus kita dorong mereka untuk selalu banyak berdoa itu ya pasrah dan sebagainya jadi covid-19 itu nama penyakitnya penyebabnya apa virus SARS CoV-2 karena memang ini mirip sekali dengan SARS-CoV-1 yang terjadi pandemi pandemi tahun 2003 2003-2004 namun virus SARS-CoV-2 ini penyebarannya jadi luar biasa termasuk golongan beta coronavirus human coronavirus kita mengenal ada tiga yang menyebabkan pandemi MERS-CoV SARS-CoV-1 dan ini covid-19 dan sekarang memang seiring dengan berjalannya waktu itu ya itu ketika virus itu semakin banyak menginfeksi orang di suatu populasi itu memang sudah secara alamiah itu akan terjadi mutasi nah mutasinya itu bagaimana apakah menjadi lebih ganes atau lebih 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 enggak kalau kita amati sekarang itu ada mutasi-mutasi yang menjadi lebih berbahaya seperti mutasi yang varian delta ya varian delta itu sudah menjadi varian of concern perhatian banyak orang dan problem yang kemudian memang itu lebih menular resiko menjadi lebih berat ketika menginfeksi manusia itu lebih tinggi dan juga efektivitas vaksin itu juga ini lagi banyak di titri-tit ya gitu ya di kudus sudah ada buktinya kalau itu memang varian delta saya memang di UGM itu terlibat dalam penelitian genome sequencing ya bersama dengan dokter Gunadi memang kalau yang sampai minggu kemarin itu sampel yang di periksa di Jogja itu memang belum ada yang varian delta tapi sampel yang dikirim dari kudus itu memang terdeteksi varian delta apakah sudah sampai Jogja saya belum bisa menjawab tidak karena terus terang kami pun minggu kemarin bukan minggu kemarin ya minggu ini kami merawat pasien yang dari kudus meninggal dengan covid kritis bukan orang Jogja berperkini kudus memang orang kudus yang kemudian dibawa oleh saudaranya ke Jogja dan itu berat kritis dan akhirnya memang tidak bisa diselamatkan akhirnya meninggal ini saya sedang menunggu hasil sequencing genominya apa ya apakah betul itu karyondil atau tidak tapi akhir-akhir ini memang banyak kasus yang kritis jadi kemarin pun ada seorang ibu hamil dengan kritis itu hamil 26 minggu meninggal jadi sedih setiap hari itu kami ya memang banyak yang sembuh ya tapi kalau satu dua meninggal itu kita itu terpukul juga misalnya seorang kepala keluarga meninggal itu kan efeknya luar biasa ke keluarga jadi covid-19 harus mendapat perhatian yang serius dari kita dengan sikap penyikapan yang benar ya nanti makanya ini pada siang hari ini saya tidak hanya berbicara tentang penanganannya tapi juga bagaimana pencergahannya yang bapak 5 m tapi saya menambah menjadi 7 m tidak jelaskan di belakang bapak ibu sekalian ini hal yang ingin saya jelaskan karena ini menjadi penting mengapa kemudian orang yang terkena covid itu ada yang tanpa gejala ada yang ringan sedang berat bahkan kritis itu memang tidak hanya virus itu masuk ke dalam tubuh kita kemudian dia menyebabkan kerusakan efek pertama kan itu direct cytotoxic efek virus masuk ke dalam sel kemudian sel virus itu berkembang di sel itu akhirnya kemudian sel itu rusak itu kan direct cytotoxic ternyata bukan hanya itu jadi kalau hanya itu kan virusnya masuk ke seluruh nafas atas hanya efeknya di seluruh nafas atas ternyata enggak virus itu karena memang dia masuk ke dalam tubuh kita itu lewat reseptor yang disebut dengan AC2 dan reseptor itu memang melimpah di seluruh tubuh terutama dengan penuluh darah saluran epitel-epitel saluran nafas atas bahkan bawah itu paling banyak dan juga di endotel kalau di endotel bayangkan saja paru kita itu itu jaringan pemeludaranya itu sangat padat sehingga sangat wajar kalau yang terpengaruh pertama kali itu apalagi virus ini kan menyebarnya lewat udara ya baik droplet maupun mikro droplet sekali lagi droplet maupun mikro droplet sekarang sudah tidak ada diskusi lagi yang wah droplet saja itu bukan airbrone sudah terbantahkan banyak sekali bukti-bukti yang kemudian menyokong kalau itu mikro droplet atau airbrone disease bukan hanya itu yang kemudian bukan hanya kemudian virus itu masuk ke dalam sel kemudian selnya rusak tapi karena virus itu masuk ke dalam tubuh kita lewat reseptor yang namanya AC2 nah di dalam resept di dalam tubuh kita itu ada ada proses keseimbangan sistem ya yang kalau kita belajar fisiologi itu ada yang namanya sistem renin angiotensin aldosterone sistem wah apa ya sistem ini itu dia mempengaruhi banyak hal ya fungsi jantung pembuluh darah ya kemudian reaksi-raksi inflamasi di dalam tubuh itu ya sistem ini itu ada dua lengan ya lengan AC1 atau AC saja dan lengan atau aksis AC2 ketika lengan AC1 nya dominan itu efeknya negatif efeknya apa ini ya ini terjadi jejas pada jaringan jaringan organnya rusak parut apa yang lain ya terjadi inflamasi atau peradangan terjadi fasokondriksi fasokondriksi itu penyempitan pembuluh darah bahkan juga menyempit pembuluh darahnya perampang permeabilitas meningkat sehingga efeknya negatif semua itu kalau AC1 nya dominan pada COVID ini AC1 nya bisa dominan karena AC2 nya itu banyak digunakan oleh COVID untuk masuk dalam tubuh kita sehingga dia menjadi terpengaruh ya sebenarnya lebih lebih berat di AC1 apalagi pada orang-orang yang punya comorbid nah orang-orang yang punya comorbid dimana kalau comorbid itu ada itu memang lengan AC1 nya lebih dominan itu adalah hipertensi diabetes melitus obes ya obesitas ya apalagi lelaki yang obes kalau wanita itu agak tertolong lelaki-laki yang obes itu lebih berisiko ya kemudian orang dengan gangguan ginjal dan gangguan paru yang kronik itu sudah ya gitu jadi yang kedua ini mempengaruhi keseimbangan tubuh kita ya yang ketiga nah ini ternyata karena virus AC2 ini juga reseptornya melimpah di endotel atau sel-sel pelapis pembuluh darah ya itu pembuluh darahnya itu lapisan pembuluh darahnya sel-selnya itu bisa rusak bisa mati ya kalau dia mati kemudian terjadi peradangan nah ini terjadi yang namanya resiko trombus ya resiko penyempitan pembuluh darah pembuluh darah nah kalau penyempitan pembuluh darahnya terjadi di paru yaudah bisa terjadi gagal nafas jadi kelainan di paru itu selain karena ada kerusakan di alveolusnya ya alveolus itu gelembung-gelembung di paru ya juga terjadi kerusakan di endotel-endotel pembuluh darah parunya bayangin jadi bisa lebih parah memang ya lebih parah itu ya yang keempat nah yang keempat ini adalah terjadi respon imun yang terganggu respon imun terganggu sehingga kalau pasien covid itu kalau dicek kok darah lengkapnya ya itu terjadi limfopenia yang progresif ya limfositnya itu makin turun-turun turun-turun itu ngalah amat jelek ya gitu atau terjadi peningkatan sitokin pro-inflamasi sitokin-sitokin yang kalau dia sitokin itu zat-zat yang tertentu kalau yang pro-inflamasi itu berarti kalau dia meningkat dia bisa menimbulkan efek peradangan di seluruh tubuh kalau itu terjadi terjadilah yang namanya badai badainya di dalam tubuh namanya badai sitokin jadi inilah nah kalau semuanya ini terjadi itulah yang kemudian pastinya jatuh dalam kondisi berat kritis ya itu tapi kalau enggak enggak terjadi mungkin hanya satu yang terjadi ya bisa jadi hanya ringan saja hanya agusia saja anusmia saja bisa ya tuh nah Bapak Usalian terus kalau terjadi begitu terus bagaimana untuk mengantisipasi kalau seseorang itu terkena nah sangat penting sekali itu adalah dengan melihat ya onset ya onset itu awitan gejala pertama gejala pertama itu penting sekali jadi dokter di UGD maupun di poli ISPA poli COVID satu yang ditanyakan penelitian adalah kapan mulai unsur gejala karena itu sangat penting karena apa ini lihat ya ini 024-14 ya ini lihat mulai hari ke-6 ya itu satu minggu ini ini bisa terjadi ya kasus menjadi berat ataupun kritis jadi mulai hari ke-6 ya 6 7 8 9 10 11 sampai 14 ketika itu kemudian terjadi gejala ya atau terjadi desaturasi saturasinya turun dan sebagainya ya itu bisa menjadi kritis ya sehingga walaupun awalnya itu dia ringan itu itu selama isoman itu dipantau ya dipantau betul dicek peluannya gimana kemudian demamnya terus-terusan apa tidak saturasinya bagaimana terus batuknya bagaimana apakah sesek lepas muncul apa tidak penting sekali ini ya ini jadi waktu selama isolasi mandiri itu harus dicatat betul dan ketika terjadi perbulkan harus segera kembali ke rumah sakit sehingga nanti diperiksa lagi dikategorikan lagi ini sebenarnya masih ringan sedang atau berat yang dirawat itu paling enggak yang dirajatnya sedang ke atas ya nah ini oke nah ini bapak ibu sekalian tadi ya yang poin kedua ya bahwa yang berisiko menjadi berat itu memang kalau yang ini komorbitnya ini oke komorbit itu kalau itu ada maka ketika terinfeksi oleh covid resiko menjadi memburuk itu tinggi karena ada proses ini ya ini ya tetapi ya ini komorbitnya apa nih hipertensi ya tadi yang saya jelaskan ya nah kalau biar AC2 nya tetap berat itu kalau AC2 berat kan covidnya kemungkinan akan membaik ya kalau dia terinfeksi apa saja itu nih ya olahraga ya nah ini jadi selama pandemi ini tetap saran saya tetap harus olahraga ya kalau takut ya olahraganya di outdoor di outdoor ya sendiri-sendiri kalau berdua bertiga ya mampirnya kalau mampir di warung ya mampir yang warung yang terbuka ya gitu estrogen ini ya wanita ya wanita punya estrogen bersyukur sekali ya kasus berat pada wanita lebih sedikit daripada pria ya walaupun memang ada juga ya ini berapa ini yang mendapat terapi ya misalnya orang-orang hipertensi harus diberikan tetap dikasih obat anti-hipertensi ya sehingga hipertensinya terkontrol ternyata itu efeknya bagus ya ini jadi ada keseimbangan ya keseimbangan yang harus dijaga nah terus bagaimana kalau orang itu bergejala ya ikutilah alurnya ini ya jadi testing tracing ya treatment itu harus dilakukan ini sudah sudah tahu kan ya kalau oh ini ada gejala ya suspect atau mungkin masuk probable di tes ya di tes di tracing ya kalau di tes itu nanti terkonfirmasi atau tidak kalau terkonfirmasi itu nanti diterapi sesuai dengan derajat keparahannya ya kemudian di tracing ya di tracing di karantina kita masih sehat kalau dia bergejala nanti masuk suspect di testing tapi kalau enggak ya isolasi mandiri selama 14 hari kalau tidak bergejala ya udah nah bebas ini alur manajemen kesehatan masyarakat ya terus ini nah nanti kemudian setiap pasien yang punya apa gejala ataupun kontak erat itu nanti kita kelompokkan menjadi beberapa ya suspect probable konfirmasi kontak erat ya ini mungkin sebagai sedikit pengetahuan kita ya jadi kalau itu bagaimana ya ini ada kriteria A kriteria B ya kriteria A itu memenuhi lebih dari satu kriteria klinis dan lebih dari satu lebih dari atau sama dengan satu kriteria epidemiologi selesai apa demam akut atau riwat demam dan batuk atau ini lebih dari tiga gejala berikut ya ini gejala influenza ya demam batuk kelelahan sakit kepala mielgia hidung tersumbat cacat nafas ya gitu epidemiologinya apa oh tinggal di daerah merah ya daerah terjadi transmisi lokal atau habis bergian ke daerah transmisi lokal atau bergerak jadi fasilitas kesehatan ya kalau itu ada masuk kriteria A masuk suspect ya kriteria B seseorang yang ispa berat ya atau pneumonia berat harus di buktikan dulu dites dulu yaitu setiap yang suspect itu harus dites dulu ya sehingga jangan jangan heran kok misalnya ya simbah atau siapa itu infeksi paru kok langsung di covid kan sebenarnya bukan di covid kan karena setiap infeksi saluran pernafasan dan paru yang berat itu harus dibuktikan dulu bukan covid jadi harus dites swab PCR ya untuk disuat swab PCR bisa dipindah ke pasal covid dulu kalau negatif dikeluarkan lagi gitu itu sudah jadi pedoman ya kriteria C itu misalnya apa gak ada gejala tapi ya tidak ada gejala tidak memenuhi kriteria epidemus tapi rapid antiginya positif nah ini juga masuk kriteria suspect setiap suspect nanti di swab PCR probable nah kalau probable apa kriteria A misalnya dia memenuhi kriteria klinis ditambah dengan kontak erat ya kontak erat kalau kriteria klinisnya ada kontak eratnya udah langsung probable bukan suspect lagi tapi kasus suspect tapi gambar radiologisnya tipikal atau mengarah betul ke covid langsung probable atau orang ya ini anosmia gosia tanpa sebab penyebab lain ini langsung probable ya atau orang yang meninggal dengan distress pernafasan atau gagal nafas ya dan dia kontak erat dengan kasus probable ini juga langsung probable ya langsung probable kalau probable dia meninggal proses pemakamannya disamakan dengan pasien yang infeksi covid ya nah kalau kemudian pemeriksaannya apa aja ya pemeriksaan untuk pasien suspect probable itu ada tiga PCR ya swab antigens swab antibody ya tentu saja menjadi standar adalah swab PCR ya swab antibody sekarang sudah tidak dipakai ya ini hanya untuk melihat respon antibody serologinya bagaimana yang masih banyak dibakai adalah yang swab antigens dan swab PCR namun kapan itu periksaannya itu penting ya kapan misalnya begini swab antigens ya swab antigens itu harusnya dilakukan dalam berapa nih paling tidak dia dalam waktu satu minggu pertama ya oke satu minggu pertama ini periksa ya jangan swab antigens sudah 14 hari swab antigens lagi ya tentu saja ya itu timingnya penting ini oke nah ini kasusnya bagaimana oh nanti konfirmasi ada kita sendiri ya kita kita anukan dulu nah ini pengobatnya bagaimana jadi kalau kasus yang ringan itu hanya isolasi mandiri kasus yang sedang berat kitis perlu dirawat di rumah sakit nah nanti terapinya apa saja memang sangat individual ya tidak tidak dikebiak uyah tergantung dari apa yang kita hadapi masing-masing pasien ya sekarang itu sangat mempengaruhi keberhasilannya itu nah ini Bapak-Ibu sekalian tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa waktu onset itu penting karena ini mempengaruhi itu hati-hatian kita itu nah sehingga ini rumah sakit itu harus bisa mendeteksi progresif disis ke arah yang berat ataupun kritis seorang penderita COVID baik keringan sedang dia menjadi berat atau kritis ya ini bisa menjadi berat itu progresif namanya itu bisa karena apa karena COVID sitokin storm ya pada sitokin bisa juga karena akut hipoxemic respirator bagian nafas akut hipoxemic atau koagulopati nah ini dideteksi ini kalau di RSA itu dilakukan pemeriksaan tiap 2 hari untuk mendeteksi ya ataupun nanti mungkin secara sederhana pun bisa kita lakukan ini mungkin gak usah tadi saya sampaikan ya nah gitu ya nanti masing-masing ketika kemudian apa dirawat itu ya atau dia tanpa gejala isolasi mandiri di rumah 10 hari gejala ringan isolasi di rumah 10 hari plus 3 hari tanpa gejala kalau gejala kalau gejala sedang ini 10 hari ya sejak timbul gejala plus 3 hari bebas gejala ya kalau berat dia harus disorot 1 kali negatif plus 3 hari tanpa gejala ini dilanjutkan isolasi 7 hari ini masing-masing ini sudah jadi panduan apa ya aku di rumah sakit ya itu oke ini gak perlu sembuh kita sembuh ya pengulangan saya gak perlu nah nanti mungkin mongga kalau nanti mau saya dulu pernah nulis di bulan November ya ya tentang tulisan membahas tentang sebetulnya tulisan ini lebih membahas tentang keseimbangan menjaga keseimbangan tubuh ketika terinfeksi oleh COVID-19 agar kita bisa selamat itu penting menjaga menjaga menjaga